Perayawan Lembah Wilis Jelit 8. Ia duduk bersimpuh di depan pria itu, matanya memandang dengan tajam, wajahnya yang masih basah itu pucat, rambutnya kusut, namun menambah kecantikannya yang asli, cantik jelita sehingga mengharukan hati Tejolaksono yang memandangnya. Tidak. Tidak, Joko Wandiro. Aku tidak pernah membencimu. Tidak, belum pernah aku membencimu. Metu itu memandang dengan pancaran sinar yang membuat Tejolaksono terkejut dan bingung. Begitu tajam, begitu mesra, begitu penuh perasaan dan mengandung cinta kasih seperti kalau Metu Ayu Chandra memandangnya. Ia cepat menekan hatinya. Ah, endang pati broto, engkau dahulu selalu memusuhiku, bukan? Semenjak kita kecil, tentu saja, karena aku tidak mau kalah olehmu. Aku ingin menang darimu, ingin kau kagumi. Aku tidak pernah mau kalah oleh siapa juga, teristimewa oleh engkau Joko Wandiro. Akan tetapi, akhirnya aku harus mengakui keunggulanmu dan, dan hal itu tidak membuatku benci, tetapi setelah kita dewasa pun, kau selalu memusuhiku. Kau membenciku tidak. Memang kita selalu bertentangan, keadaan keluarga kita yang melibat kita sehingga terjadi pertentangan. Akan tetapi, aku tak pernah membencimu, Joko Wandiro. Di sudut hatiku, tak pernah lenyap aku, aku, ah, perlu apa aku berpura-pura lagi? Kita sekarang menghadapi maut di depan Meta. Kita takkan dapat lolos darat sini, hal ini aku yakin benar. Kita pasti akan mati di sini, entah berapa hari lagi. Karena itu, karena kita berdua akan mati bersama di sini, tak perlu lagi aku berpura-pura, tak perlu lagi malu-malu. Andai kata kita tidak menghadapi kematian yang tak mungkin dapat dihindarkan lagi, sampai mati pun aku tentu tidak sudi membuka mulut mengadakan pengakuan ini. Joko Wandiro, engkau keliru besar kalau mengira bahwa dahulu aku membencimu. Tidak sama sekali. Ingatkah engkau di dalam hutan itu, ketika engkau dari belakang memeluku? Dari belakang engkau mendekap dan menciumku? Kalau aku membencimu, tentu sudah kupukul mati kau di saat itu selagi engkau tidak siap. Akan tetapi tidak. Aku tidak menyerangmu, aku menggigil karena bahagia. Aku pun merasa bahagia sekali ketika sebelum meninggal ayah berpesan agar aku berjodoh denganmu. Tidak, Joko Wandiro. Aku tidak membencimu ketika itu. Aku, aku cinta kepadamu. Nah, dengar engkau sekarang? Menghadapi kematian aku tidak malu-malu lagi mengaku. Aku cinta kepadamu. Endang Joko Wandiro atau Adipati tejolak sono berseru kaget, matanya terbelalak memandang, hampir tidak percaya akan pendengaran telinganya ketika mendengar pengakuan yang tak pernah disangka-sangkanya ini. Kemudian dengan suara gemetar ia mencoba untuk membantah, tapi, kau hendak membunuhku, ingatkah pertandingan dibadai itu? Berebutan keris pusaka brojol wuk tentu saja, Joko Wandiro, endang pati broto menghela nafas panjang. Tentu saja. Hati siapa yang tidak sakit karena ditolak cintanya? Engkau menolak dijodohkan denganku. Engkau memilih Hayu Chandra melihat kini wanita itu menunduk dan mengalirkan air mata, tejolak sono menghela nafas panjang, menekan perasaannya yang menggelora, lalu berkata lirih, Endang pati broto, perlu apakah hal-hal yang sudah lalu kau ceritakan? Perlu apakah hal itu disebut-sebut lagi? Hanya untuk menghancurkan perasaan kita berdua, sampai lama endang pati broto tidak menjawab, terisak-isak. Kemudian ia berkata lagi, orang selalu keliru menyangkat tentang diriku, keliru menafsirkan isi hatiku. Mungkin karena aku liar dan ganas, karena aku murid di bioma Mangkoro. Biarlah sekarang aku mengaku semua, pada saat terakhir hidup kita ini. Engkau tahu, Joko Wandiro, setelah aku kalah olahmu, setelah aku putus harapan, kehilangan engkau yang mencintai Hayu Chandra, kehilangan brojol luk yang telah kau rampas, kehilangan kasih LBU kandung, kehilangan semuanya, bahkan kehilangan hati karena cintaku padamu tak terbalas, ketika itu, aku hendak membunuh diri di dalam badal. Endang! Tejolak Sono berseru lagi penuh keharuan. Biarlah ku ceritakan semua, kita toh akan mati, biarlah kau anggap aku wanita tak bermalu, semua ini kenyataan hatiku. Joko Wandiro, ketika aku hendak membunuh diri, muncul Pangeran Panjirawit yang mencintaku. Dialah yang merenggutku dari maut, kemudian menghiburku, melimpahkan kebaikan budi kepadaku, ah, kasehan Pangeran Panjirawit suamiku. Ia terisak lagi dan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Tejolak Sono hanya duduk bersilah dan memandang, seperti arca. Pengakuan wanita ini benar-benar merupakan serangan dasyat pada hatinya, membuat ia lupa sama sekali bahwa mereka berdua pada saat itu menghadapi ancaman maut yang tak terhindarkan lagi. Setelah menyusut air matanya, endang pati broto melanjutkan kata-katanya, dengan penuh pengertian, penuh kesabaran dia membimbingku, mengisi hidupku, seolah-olah menghidupkan lagi aku yang bangkit dari kematian, melimpahkan cinta kasihnya sampai aku berhasil membalas cintanya, Tapi, tapi akhirnya ia tewas dalam membela diriku, ah, hampir aku gila dibuatnya. Hanya satu cita-cita hidupku. Membalas kematiannya, mendendam kepada Jenggala dan Panjalu, sehingga nekat bersekutu dengan belambangan. Akan tetapi kau muncul. Ternyata aku keliru sangka, bukan Jenggala dan Panjalu yang menjadi sebab kematian suamiku, melainkan belambangan. Dan kini, aku diperternukan lagi dengan engkau, kini di tepi kematian. Ah, Joko Van Diro endang pati broto menubruk dan menangis di atas pangkuan tejolak sono yang masih terbenam dalam keharuan, diam seperti arca. Endang pati broto kembali bangkit dan duduk. Agaknya ia bisa menguasai hatinya yang remuk redam, tidak menangis lagi, bahkan ia mulai membenarkan rambutnya yang kusut, disanggulnya. Akan tetapi kedua tangannya menggigil sehingga sanggul itu tidak benar, bahkan terlepas dan terurai lagi, sepasang matanya memandang wajah pria yang bersila di depannya. Cahaya matahari menyinar dari lubang di atas sehingga cahaya remang-remang di ruangan bawah tanah itu tidak begitu gelap benar. Mereka bertebu pandang dan sukar dilukiskan apa yang tersinar keluar dari pandang mati masing-masing. Joko Wandiro, seperti mimpi tejolak sono mendengar panggilan ini, panggilan yang dikeluarkan dari bibir yang gemetar. Ia memandang, tak mampu menjawab, hanya menggumam lirih, hemkoma aku, kita. Endang pati broto tak dapat melanjutkan kata-atanya, lalu menunduk dan menarik napas panjang. Agaknya sukar ia menyatakan isi hatinya, bicaralah, endang pati broto. Aku mendengar. Joko Wandiro, aku telah berdosa kepada ayah, dan sekarang kita berdua menghadapi kematian. Tak lama lagi kita akan bertemu dengan ayah, aku telah mengecewakan hati ayah, tidak dapat memenuhi pesannya yang terakhir, yang keluar dari mulutnya sebelum ia meninggal dunia. Joko Wandiro. Kembali ia terdiam dan kepalanya makin menunduk. Sampai lama tejolak sono menanti, namun tidak juga keluar ucapan lanjutan wanita itu dan ia sama sekali tidak dapat menduga apa yang akan dikatakan wanita luar biasa ini. Bagaimana, endang pati broto? Apa yang hendak kau katakan titik? Joko Wandiro, ahaha, bagaimana aku harus mengatakan kepadamu? Akan tetapi, biarlah, biar semua orang menganggapku seorang wanita hina, biar kau sendiri menganggapku rendah, aku tidak peduli. Joko Wandiro, kalau ada sedikit saja rasa cinta dan kasihan di hatimu terhadap diriku, aku melihat betapa sukarnya endang pati broto menyampaikan perasaan hatinya, tejolak sono segera berkata menghibur, terus terang saja, dahulu aku pernah amat kagum dan cinta kepadamu, endang, sebelum aku bertemu dengan Ayu Chandra, dan tentang kasihan, kau tahu bahwa aku selalu mengasihanimu. Endang pati broto mengangkat mukanya dengan wajah berseri sedikit. Ia menggigit bibir bawah, agaknya menahan perasaan jengah dan malu, kemudianlah berkata, kalau begitu. Joko Wandiro, kau terimalah aku sebagai istrimu, haaah, tejolak sono memandang dengan terbelalak. Sungguh mati ia tidak pernah menyangka bahwa endang pati broto akan berkata demikian. Pantas saja begitu sukar keluar dari mulut. Joko Wandiro, aku tahu bahwa engkau tentu akan memandang rendah dan hina kepadaku dengan permintaanku ini. Akan tetapi, aku ingin mati sebagai istrimu. Aku ingin menghadap ayah setelah memenuhi pesannya. Aku, aku, ah, kembali ia menubruk dan terisak perlahan ketika melihat sinar metu, tejolak sono seperti itu. Tapi, tapi, endang, ingatlah kepada pangeran panji rawit, mendiang suamimu tejolak sono yang wajahnya menjadi pucat itu berkata gagap. Ia harus mengatakan sesuatu untuk memulihkan ketenangannya, untuk menangkis serangan endang pati broto yang langsung menusuk jantung menembus hati menyentuh perasaan. Pangeran panji rawit? Kasihan suamiku, semoga rohnya diterima Seng Hyang Widiel tidak, dia tidak apa-apa, karena dia sudah tahu, Joko Wandiro. Aku telah membuka rahasia hatiku ketika ia meminangku, terus terang ku ceritakan kepadanya bahwa aku adalah jodohmu yang ditentukan ayah, bahwa aku, aku mencintaimu. Akan tetapi, dia dapat mengerti, dan dapat mengasuh, begitu sabar dan penuh pengertian sehingga beberapa tahun kemudian dia berhasil menjatuhkan hatiku. Ia tahu bahwa pada bulan-bulan pertama, di waktu dia mencumbu rayu, aku menganggap bahwa dia bukanlah pangeran panji rawit, melainkan Joko Wandiro. Nah, aku telah membuka rahasia, terserah kepadamu, aku rela kau anggap apa saja, wanita tak bermalu, wanita hina dina dan rendah, tidak setia, apa saja, Joko Wandiro. Kita akan mati bersama, dan aku ingin mati sebagai, istrimu sampai lama tejolak sono yang masih duduk bersilah itu menatap wajah yang menunduk, rambut yang kusut terurai, dada yang turun naik di seling tangis, pakaian yang robek-robek, tubuh yang membayangkan kelemahan dan kelelahan, kesengsaraan dan duka nestapa menimbulkan haru dan iba. Alangkah mudahnya bagi seorang pria untuk menyayang seorang wanita sehebat endang pati beroto. Alangkah mudahnya untuk jatuh cinta? Akan tetapi ia teringat akan istrinya, terbayang wajah Ayu Chandra yang mencintanya dengan sifatnya yang halus dan setia. Hampir semua penggawa di masa itu, apalagi yang pangkatnya Adipati, tentu mempunyai selir, pada umumnya sampai belasan orang selir, sedikitnya tiga orang. Akan tetapi selama 10 tahun ini Adipati Tejolaksono tidak mau mengambil selir, bukan karena Ayu Chandra melarangnya, sama sekali bukan. Ayu Chandra dapat memaklumi kedudukan wanita dan hak kaum pria pada masa itu. Akan tetapi Adipati Tejolaksono tidak mau mengambil selir karena cinta kasihnya kepada istrinya amat mendalam, ia tidak mau membagi cinta kasihnya itu dengan wanita lain. Endang pati broto, aku, kasihan kepada Ayu Chandra. Endang pati broto menutupi mukanya dengan telapak tangannya. Aduh, sungguh aku seorang wanita yang tidak tahu malu, Joko Wandiro, kalau saja tidak menghadapi kematian yang tak terlakan lagi, sampai mati sekalipun tak mungkin aku dapat membuka semua rahasia hati dan hidupku padamu. Memang sesungguhnya engkau seorang laki-laki yang patut dicinta, engkau setia dan memang semestinya engkau mengasehi Ayu Chandra istrimu, akan tetapi, aku mendengar bahwa dia mempunyai putra. Ayu Chandra ada putranya dan di sana ada, Ibu Kartiko Sari dan Bibi Oroluhito, sedangkan aku, aku tidak mempunyai siapa-siapa di dunia ini, karena itu, aku ingin sekali mempunyai engkau di alam baka, Joko Wandiro. Tidak kasihan kah engkau kepadaku? Sedikit pun tidak endang pati broto menangis sambil menutupi mukanya. Air matanya mengalir turun melalui celah-celah jari tangannya. Wanita ini telah membongkar semua rahasia hatinya yang tak diketahui oleh orang lain kecuali mendiang suaminya yang pernah ia ceritakan, itu pun tidak semua, tidak seperti pengakuannya kepada Joko Wandiro sekarang ini. Ia telah membuka semua isi hatinya, maklum bahwa ia menghadapi resiko yang amat berat, dapat membuat ia dipandang rendah dan hina. Namun, karena yakin bahwa mereka berdua akan mati, ia tidak peduli lagi. Ia ingin menjadi istri Joko Wandiro pada saat-saat terakhir hidupnya, untuk memenuhi pesan ayah kandungnya, untuk memenuhi hasrat yang menjadi kandungan hatinya semenjak dahulu, semenjak pertemuannya dengan Joko Wandiro setelah ia menjadi dewasa, semenjak diam-diam ia jatuh cinta kepada pria ini namun keadaan tidak memberi kesempatan kepada dua hati ini untuk bersatu padu, bahkan membuat mereka menjadi saling bertentangan. Endang kasihan kau, endang tanda seru ketika jari-jari tangan tejolak sono dengan gerakan halus mesra menyentuh kedua pundaknya, endang pati broto merasa seakan-akan ubun-ubun kepalanya disiramai rembun dari surga loka. Menyusup masuk memenuhi hati dan perasaan, meluap keluar melalui kedua matanya dan ia mengeluarkan suara setengah menjerit setengah merintih ketika memeluk pinggang adipati tejolak sono dan membenamkan mukanya di dada pria yang selalu dicintanya dalam hati akan tetapi dimusuhinya pada lahirnya itu. Terima kasih, terima kasih, Joko, kalau engkau ada sedikit kasihan dan sudi membagi cintamu kepada diriku yang hina ini. Ia terseduh. Husah, mengapa kau bilang begitu? Endang Joko Wandiro atau tejolak sono memegang ujung dagu endang pati broto dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, lalu mengangkat muka wanita itu sehingga neneng adah. Mereka bertemu pandang, muka mereka saling mendekat sehingga napas hangat mereka terasa ke muka masing-masing. Endang pati broto, engkau sama sekali tidak hina, tidak rendah, engkau mulia dalam pandanganku karena pengakuanmu menghapus lenyap semua salah pengertian dahulu, tidak. Bukan engkau yang minta menjadi istriku, melainkan akulah kini yang meminangmu. Endang pati broto, maukah engkau menjadi istriku, menjadi selirku yang pertama dan terakhir wajah cantik yang tengah dah itu, pucat dan rambutnya kusut, matanya dipejamkan akan tetapi air matanya terus berlinang keluar melalui sepasang pipi, bibirnya gemetar, menggigil setengah menangis setengah tersenyum, hanya dapat tergerak perlahan mengangguk-angguk. Kedua tangan Joko Wandiro mendekat muka itu, pada loher di bawah telinga, memandang seperti orang memandang sebuah mustika yang amat berharga, kemudian seperti tanpa mereka sadari, bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman yang mesra, yang didorong oleh getaran dua buah hati yang saling berjumpa, setelah lama dan jauh berpisah. Ciuman ini membuat Joko Wandiro seakan-akan mendapatkan kembali sebuah keindahan yang sudah lama terhilang sehingga keharuan memenuhi hatinya, menaikkan sedu sedan dari dalam dada ke lehernya, menjadi satu dengan sedu sedan yang menaik dari dalam dada endang patlebroto. Adipati Tejolaksono atau Joko Wandiro adalah seorang manusia juga. Seorang manusia dari darah dan daging. Betapapun saktinya, ia masih tak dapat membebaskan diri daripada perasaan dan hawa nafsu. Apalagi terjun dalam lautan asmara bersama seorang wanita seperti endang patibroto. Mereka berdua bergandeng tangan menghadapi maut, telah berada di ambang pintu kematian. Menghadapi ancaman kematian bersama, hanya mereka berdua, membuat mereka makin lekat satu kepada yang lain. Belum pernah selama hidupnya Joko Wandiro tenggelam dalam adu asmara seperti itu. Cinta kasih Ayu Chandra kepadanya amat besar, akan tetapi tenang dan halus. Kini ia terseret oleh cinta kasih endang patibroto yang bagaikan badai laut selatan, menggelora dan menyeretnya sampai ke dasar yang paling dalam. Sesuai dengan watak endang patibroto, apalagi ditambah oleh racun yang telah terminum oleh wanita itu. Juga endang patibroto seperti mabuk. Dahulu ia selalu terbuai oleh gelora cinta kasih suaminya, pangeran panjirawit yang amat besar. Akan tetapi sekarang ia mabuk oleh cinta kasihnya sendiri yang meluap-luap. Semua perasaannya terhadap Joko Mandiro yang dahulu ia tindas dan pendam, kini meletus dan meluap, tak terbendung lagi. Kedua orang insan ini seperti dalam sekarat menghadapi maut. Memang mereka menghadapi maut, dan karena inilah maka mereka seperti dalam sekarat. Tak pernah sedetikpun mereka terpisah lagi semenjak saat mereka bercuman itu. Mereka lupa akan segala, luaka waktu, bahkan ancaman kematian, hanya tahu bahwa mereka hidup bersama dan akan mati bersama, dan pengetahuan inilah yang menambah kemesraan di antara mereka. Kini mereka tidak peduli apa-apa lagi, bahkan menanti datangnya maut dengan bibir tersenyum. Tiga hari tiga malam mereka berada di ruangan bawah tanah itu. Tubuh mereka sudah lemah. Kekosongan perut membuat mereka lemas. Namun mereka tak pernah mengeluh, juga tak pernah saling melepaskan. Seakan-akan mereka hendak menebus semua kehilangan belasan tahun itu dalam beberapa hari ini selagi nyawa masih belum meninggalkan badan yang makleng lemah. Beberapa kali endang pati beroto sudah pingsan di atas pangkuan adipati tejolak sono, pingsan dalam pelukannya. Akan tetapi begitu ia siuman, lah selalu merangkul leher pria itu, berbisik-bisik mesra, selalu haos akan cinta kasih Joko Wandiro, kini sua aminya. Kehasan yang tak pernah terpuaskan. Bagi orang-orang yang memiliki kesaktian seperti endang pati beroto dan adipati tejolak sono, agaknya berpuasa sampai sebulan pun kiranya tidak akan membuat mereka mati. Akan tetapi, sekali ini mereka bukan berpuasa, bukan bertapa, melainkan terpaksa tidak makan tidak minum. Ditambah lagi dengan luka-luka mereka bekas pertempuran hebat, kemudian tenggelam dalam bercinta kasih yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah tiada harapan untuk hidup lagi. Pada hari keempat, endang pati beroto rebah terlentang di atas pangkuan adipati tejolak sono, tubuhnya lemas, wajahnya pucat sekali, dan sinar matanya layu, akan tetapi bibirnya tersenyum penuh bahagia ketika ia menengadah dan memandang wajah tejolak sono. Ia baru saja siuman kembali dari pingsan yang kesekian kalinya. Akan tetapi ia merasa seperti orang baru bangun dari tidur yang amat nyenyak dan nyaman, ia menggerakkan lengan dengan lemah, lalu menangkap tangan tejolak sono yang mengelus-elus rambutnya. Jari-jari tangan mereka saling cengkeram dan dari jari-jari tangan mereka itu saja sudah terpancar getaran-getaran penuh cinta kasih. Jelas terasa oleh jari-jari tangan masing-masing. Endang pati beroto tersenyum bahagia, memperat cengkeraman jari tangannya. Joko Wandiro, belum mati juga kah kita tejolak sono tersenyum, menaikan pahanya, merangkul dan mencium dahi yang pucat itu, di mana rambut-rambut sino melingkar layu. Ingin benarkah engkau mati, nimas jari-jari tangan endang pati beroto yang sudah lemas itu seketika menjadi kuat kembali terdorong oleh cinta kasihnya yang selalu membara. Ia sudah menjambak rambut kepala tejolak sono, menarik kepala itu sehingga turun dan bukan lagi dahinya yang tercium, melainkan melutnya. Kemudian ia melepaskan tangannya dan terkulai lemas ke atas dada tejolak sono, napasnya terengah ketika menjawab lirih. Mati bersamamu adalah nikmat bagiku, Joko Wandiro. Mendengar betapa endang pati beroto selalu menyebut nama kecilnya, tejolak sono tersenyum. Selama tiga hari tiga malam itu, di waktu endang pati beroto tidur entah pingsan di atas pangkuannya, tak pernah bosan ia memandang wajahnya, penuh cinta kasih, kekaguman dan keheranan. Tak pernah disangka-sangkanya dahulu bahwa di dalam diri endang pati beroto ini terdapat api cinta kasih yang berkobar-kobar terhadap dirinya, api yang begitu panas membakar, bagaikan kawah gunung beromo. Ia merasa seakan-akan terbakar oleh api cinta kasih ini, membuatnya panas dan nanar akan tetapi juga bahagia. Nimas, engkau sudah tahu bahwa aku sekarang adalah adi pati tejolak sono, mengapa kau tak pernah menyebutku kakanda? Kau nakal sekali, manis, masa memanggilku dengan menyebut nama kecilku. Endang pati beroto tersenyum, lalu menghela papas panjang, tertawa kecil dan berkata, Suaranya penuh kesungguhan, akan tetapi aku masih menganggapmu Joko Wandiro, karena engkau adalah Joko Wandiro bagiku, dan selamanya akan menjadi Joko Wandiro ku. Joko Wandiro yang bertahun-tahun ku rindukan, yang telah sering kumusuhi, biarlah sekarang ku melepaskan rinduku dan menebus kesalahan-kesalahanku kepada Joko Wandiro, tejolak sono mencium dua butir air matu di atas pikpi endang pati beroto. Engkau memang wanita aneh dan hebat sejak dahulu, Joko Wandiro, adakah sedikit cinta kasih di hatimu kepadaku sekarang tejolak sono membelai rambut yang kusut masai di atas pangkuannya? Adindaku, perlu lagi kah kau bertanya? Perlukah aku menyatakan dengan mulut? Nimas, bagi cinta kasih di antara kita, pengakuan bibir adalah jauh terlalu hambar dan bahkan mengecilkan arti dan kebesarannya. Mungkinkah kata-kata dapat mewakili getaran yang terasa oleh kita? Pancaran sinar dari pandang matamu yang bagaikan cahaya sinar matahari pagi menembus dan menimbulkan embun sejuk di bunga dalam hatiku? Nyanyian dan gamelan dari lokananta yang terkandung dalam getaran suara kita. Dapatkah kata-kata menggambarkan perasaan yang aneh dan ajaib ini? Menggantikan perasaan yang tercurah sehingga terasa benar cinta kasih di antara kita sampai ke bulu-bulu di tubuh yang meremang? Sampai ke denyut-denyut darah yang mengencang tak menentu? Sampai, ke ujung-ujung hidung kita yang mencium ganda harum semerbak seluruh kembang di indera loka. Endang pati broto kekasihku, masih perlu lagikah aku mengaku cinta? Endang pati broto rebah terlentang di atas pangkuan tejolak sono, kedua matanya dipejamkan, bulu matanya yang hitam panjang melengkung itu membentuk bayang-bayang manis di pipinya dan bagaikan mutiara-mutiara keluarlah air matanya bertitik-titik. Bibirnya bergerak dan ia berbisik lirih, terima kasih, terima kasih Joko Wandiro, kekasihku, suamiku, sekarang aku siap untuk menerima datangnya Seng Yama Dipati, marilah Joko Wandiro, mari kita bersama menghadap Ramanda Pujo, kita bersama menemui pangeran Panji Rawit, kau bimbinglah tanganku. Joko Wandiro, 111 pada saat itu terdengar suara perci air dari atas lubang sumur dan, bagaikan hujan turun, berjatuhan air ke atas kepala dan tubuh mereka berdua lair yang segar dingin ini seketika membuat tubuh mereka berdua yang sudah lunglai itu menjadi segar dan meloncatlah mereka bangun, berdiri lalu menengadah, memandang ke atas. Kiranya dari atas sumur itu kini dipasangi bambu besar berlubang dan dari bambu itulah air dipancurkan ke dalam sumur. Dan tampak bayangan beberapa orang, bahkan terdengar, suara yang tertawa bergelak, suara Raden Sindupati, Hahaha, kalau mereka belum mampus, biarlah sekarang mereka menjadi tikus-tikus penggelam. Joko Wandiro dan Endang Pati Broto, selamat minum dan mandi sepuasnya kini dari bawah tampak bentuk kepala Sindupati yang sebentar kemudian lenyap lagi. Dan kata-kata Sindupati itu benar-benar dilakukan oleh Endang Pati Broto dan Tejolak Sono. Setelah 4 hari tidak pernah mendapat air, kini pancuran air itu membuat mereka berdua tiba-tiba menjadi haus. Mereka menerima air dengan kedua tangan dan minum sepuasnya, membiarkan air menyeram tubuh sehingga mereka pun mandi sepuasnya. Sejenak mereka lupa bahwa air tadi dipancurkan dari atas sama sekali bukan karena kebaikan hati Adipati Belambangan, sama sekali bukan memberi kesempatan mereka dapat minum dan mandi. Mereka tertawa-tawa dan menikmati air sambil berpelukan dan barulah mereka sadar akan ancaman kematian mengerikan setelah air menggenang di dalam ruangan itu sampai ke lutut mereka. Endang, air mulai naik. Kata Adipati Tejolak Sono. Biarpun dia tahu kematian berada di depan mata, namun suaranya masih tenang saja, sedikit pun tidak membayangkan rasa takut atau ngeri. Endang Pati Broto malah tertawa. Joko Wandiro, pegang tubuhku erat-erat agar kita tidak berpisah lagi. Mari kita hadapi kematian yang indah ini Endang, kurasa tidak seharusnya kita membiarkan diri mati konyol. Kalau begitu, akan sia-sia saja dahulu yang resi bargowo menggembeleng kita, kemudian orang tuamu, dan guru-guru kita. Tidak, kekasih, selama nyawa kita belum direnggut Seng Yaman Dipati, kita berkewajiban untuk mempertahankannya engka selalu benar, Joko Wandiro. Akan tetapi betarpa mungkin, air akan naik terus memenuhi tempat ini, dan tenaga dalam tubuh kita tidak ada setengahnya lagi. Betapa kita akan dapat melawan cengkeraman maut? Akan tetapi kita tidak akan mati seperti tikus yang dikatakan si Jahanam Keparat Sindupati tadi. Kita akan mati dengan tenang dan tak kenal takut, bukan, Joko Wandirohem, kalau air naik sampai memenuhi sumur, kita dapat berenang ke atas dan berusaha lolos dengan perlawanan. Setidaknya kita harus dapat membunuh si Keparat Sindupati kata Tejolaksono. Akan tetapi, pada saat itu seakan-akan sebagal jawaban pernyataannya, dari atas menyambar turun banyak sekal anak panah. Terpaksa Tejolaksono dan Endang Pati Broto mundur sampai terlindung, tidak tepat di bawah lubang sumur yang lebih sempit. Tidak ada gunanya, Joko Wandiro. Lebih baik kita mati tenggelam daripada dikeroyok anak panah dari atas. Marilah pegang rat-rat dan kita berpegang batu karang di sini sampai mati Endang Pati Broto memeluk pinggang Tejolaksono dan mendekapkan muka di dada pria yang dikasehinya ini. Mereka berdekapan, sementara air makin naik sampai di atas lutut. Dari atas lubang terdengar gemas suara ketawa dan anak panah kadang-kadang menyambar turun seperti hujan. Agaknya Sindupati dan kawan-kawannya sudah menjaga kalau-kalau dua orang korban di bawah itu hendak naik melalui air. Bencana kematian sudah membayang di depan mata, agaknya mereka berdua tidak akan dapat lolos lagi. Dengan mulut tersenyum Endang Pati Broto membenamkan muka di dada Tejolaksono dan ia menutup seluruh panca inderanya, dicurahkan kepada detak jantung di dada kekasihnya. Ia hendak mati dengan detak jantung ini memenuhi semua perasaan dan pikirannya, tidak mau memikirkan hal lain lagi, tidak merasa betapa air kini tidak lagi naik, malah turun sampai ke bawah lutut. Eh, airnya menurun Tejolaksono berseru girang dan juga heran. Air dari atas masih terus memancur, akan tetapi mengapa air di kaki kini tidak menaik malah menurun? Karena merasa betapa Tejolaksono melepaskan pelukannya karena pria ini sekarang memandang ke sekeliling penuh selidik, Endang Pati Broto sadar dan membuka mata. Kebetulan sekali ia menghadap pada dinding yang berlapis besi dan dengan metel, terbelalak ia melihat dinding itu bergerak-gerak. Dinding itu bergerak ia pun berteriak kaget dan heran. Tejolaksono cepat memutar tubuh menengok dan benar saja, perlahan akan tetapi pasti dinding besi itu bergerak dan membuka lubang yang kini sudah kurang lebih setengah meter lebarnya. Dan air menerobos cepat sekali melalui lubang itu. Endang, lekas, melalui lubang itu Tejolaksono menarik tangan Endang Pati Broto dan mereka cepat menyelingap memasuki celah dinding yang terbuka itu. Mereka harus mengerahkan seluruh sisa tenaga mereka karena arus air yang menyerbu keluar amat kuatnya sehingga mereka yang sudah lemah itu menjadi terhuyung-huyung ke depan. Namun dengan bergandeng tangan, mereka dapat menahan arus air. Karena air yang membobol keluar mendapat jalan lebih cepat dan lebih besar daripada air yang memancur dari atas, maka sebentar saja air mengecil dan dua orang itu lalu merabah-rabah dan terhuyung maju melalui terowongan tanah yang amat gelap. Kemana kita Endang Pati Broto bertanya, suaranya gemetar penuh ketegangan. Hal ini amat tidak disangka-sangkanya sehingga menimbulkan ketegangan hati. Bahkan Adipati Tejolaksono yang biasanya tenang itu pun kini tampak tegang dan gugup. Dia pun tadinya sudah yakin akan tewas di tempat itu dan hal ini benar amat ajaib baginya. Entahlah, setidaknya tentu ada jalan keluar dan kita tidak mati di dasar sumur. Tetapi, tapi, siapa yang membuka dinding itu siapa tahu, Nimas. Tentu Dewata yang menolong kita, jangan-jangan jebakan mereka untuk menyiksa kita lebih hebat lagi. Tidak peduli, setidaknya setiap kesempatan harus kita pergunakan. Lebih baik mati dalam perlawanan daripada mati konyol di dalam sumur. Mari, Nimas, jangan lepaskan tanganku, begini gelap, mereka berjalan terus terhuyung-huyung dan merabah-rabah ke depan. Air dari belakang masih terus mengalir dan suara air mancur menimpa dasar terdengar jelas sekali. Akan tetapi aliran air tidaklah kuat lagi, hanya setinggi mati kaki. Ayo, apa ini Tejolaksono yang berjalan di depan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kakinya tadi menyentuh benda lunak hangat. Mereka berdua siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Aduh! Rintihan di bawah mereka itu lemah dan jelas adalah suara seorang wanita. Mendengar ini, endang pati broto cepat berjongkok dan tangannya merabah ke depan. Memang seorang wanita yang rebah di situ, merintih-rintih kini, suaranya lirih dan napasnya terengah-engah. Ketika endang pati broto merabah terus, ia mendapat kenyataan bahwa wanita itu menderita luka parah di bagian kepalanya, seperti bekas dipukul atau terbanting pada benda keras. Ia merangkul pundak wanita itu yang ia dudukan, lalu bertanya, Engkau siapakah endang pati broto, aku, aku istri sindu pati, teringatlah endang pati broto akan seorang wanita yang masih amat muda, baru 15 tahun usianya, putri selir Seng Adipati Menaklinggo yang dihadiahkan sebagai selir sindu pati. Pernah ya beberapa kali bertemu dengan wanita ini di dalam gedung sindu pati. Ahaha, kau, Dew, Umirah. Betul, endang pati broto, aku, aku, aduh. Mengapa kau berada di sini? Kaukah yang membuka dinding besi memang aku yang membuka, tempat ini merupakan tempat rahasia, peninggalan zaman dahulu, Hanyarmanda Adipati dan para putranya yang tahu akan rahasianya, aku, aku, ah, tidak sangkair itu amat beras, arusnya menyeret aku, terbanting pada batu-batu, aduh. Terharu hati terjolak sono. Kiranya yang widi telah mengirim pertolongan melalui putri Seng Adipati Belambangan sendiri. Hal yang amat luar biasa sekali. Juga endang pati broto menjadi terheran-heran. Dewi Umirah, kenapa engkau menolong kami nafas wanita muda itu makin tengah-hengah dan susah payah sekali ia memaksa diri bicara. Sindu pati, dia terlalu menyakitkan hatiku, endang pati broto, berjanjilah, kau balas pertolonganku dan, kau, bunuhlah sindu pati untukku. Suaranya tersendat-sendat dan hanya di kerongkongan. Payah sekali agaknya keadaan wanita muda ini, kepalanya yang terluka parah mengeluarkan banyak darah. Endang pati broto menggigit bibir karena gemas. Sindu pati memang jahannam besar dan tidak mengherankan kalau wanita muda yang dihadiahkan menjadi selirnya ini mendendam sakit hati. Legakan hatimu, Dewi Umirah. Aku bersumpah untuk membunuh si jahannam keparat sindu patil katanya geram titik. Koma terima kasih, tidak sia-sia aku mengorbankan diri, menolongmu. Rama, maafkan hamba. Napasnya makin susat. Katakanlah di mana jalan untuk keluar. Pejolaksono berkata di dekat telinga wanita yang sudah sekarat itu. Terus saja, melalui terowongan yang amat jauh, jangan belok, akan tiba di hutan, lubang tertutup batu, diguha. Terhenti kata-kata Dewi Umirah bersamaan dengan terhentinya napas dan darahnya. Dia mati. Kata endang pati broto. Kasihan dia telah menolong kita, yang widi yang menggerakkan dia. Mari, endang tejolaksono bangkit dan menarik tangan endang pati broto. Mereka terpaksa meninggalkan jenazah penolong mereka itu dan terus berjalan sambil merabah-rabah melalui terowongan yang gelap dan panjang, terowongan yang makin lama makin sempit sehingga tak dapat bagi mereka berjalan berdampingan lagi. Endang pati broto berjalan di belakang tejolaksono, namun tangan mereka masih saling berpegangan, tak pernah tangan mereka terpisah semenjak berada di dalam sumur. Lebih dari satu jam mereka berjalan dan akhirnya, setelah jalan terowongan itu melalui banyak jalan simpangan yang menanjak, mereka tiba di dalam sebuah guha yang tertutup batu besar. Agaknya jalan-jalan simpangan tadi adalah jalan yang menjadi jalan rahasia yang menembus istana dan tempat-tempat rahasia di kota Raja Belambangan. Setelah mengintai dari celah-celah batu penutup guha, endang pati broto dan tejolaksono lalu mendorong batu penutup ke pinggir, kemudian mereka melompat keluar. Kiranya mereka telah berada di dalam sebuah hutan yang lebat dan liar. Tak tampak seorang pun manusia di situ. Mari kita lari, endang. Ke barat kata tejolaksono. Matahari telah naik tinggi dan mulai condong ke barat. Agaknya waktu itu sudah lewat tengah hari. Akan tetapi endang pati broto menahan tangannya yang ditarik. Tidak, aku mau kembali ke belambangan katanya, suaranya keras dan tegas. Eh, mau apa membunuh si keparat sinduk pati dan sebanyak mungkin orang belambangan, apalagi melihat wajah itu membayangkan kemarahan, tejolaksono lalu merangkul pundaknya. Air, endang, belum waktunya sekarang. Keadaan kita amat lemah, dan mereka itu amat banyak. Betapa mungkin kita melawan orang senegara. Kita harus menyelamatkan diri, ini yang terpenting. Kelak kita akan membawa pasukan jenggala dan panjalu, menggempur belambangan dan itulah saatnya kita membunuh si jahat itu. Endang pati broto tetap saja kelihatan ragu-ragu dan kini ia memandang wajah tejolaksono dengan sinar mata penuh selidik. Joko Wandiro dan tiba-tiba saja endang pati broto menangis sesenggukan. Eh eh, mengapa pula ini? Endang pati broto, kekasihku, jiwa hatiku, kenapa kau menangis? Bukankah semestinya kita harus bergerang dan berbahagia bahwa yang widi masih melindungi kita dan menyelamatkan kita daripada ancaman bahaya maut? Endang pati broto terisak-isak. Joko Wandiro, aku ingin mati bersamamu tejolaksono tersenyum, lalu dipegangnya muka endang pati broto dengan kedua telapak tangannya, dipaksanya muka itu tengadah dan menentang mukanya agar mereka dapat berpandangan. Bocah bodoh kau! Tidak senangkah engkau menjadi isteriku? Tidak cintakah kau kepadaku endang pati broto yang mukanya dihimpit kedua tangan itu hanya bergerak mengangguk? Tejolaksono lalu menciumi muka yang penuh air metu itu, menghapus air metu dengan kecupan bibirnya. Nah, kalau begitu, hentikan tangismu. Bukahkah hanugerah yang membahagiakan sekali kalau kita masih hidup, masih mendapat kesempatan untuk lebih lagi menikmati hidup dan cinta kasih kita? Bocah bodoh, pujaan hati, kalau aku girang dan bahagia, mengapa kau menangis aku, aku, tadinya mengira kita akan mati, kalau tahu akan dapat lolos, ah, betapa aku dapat membuka rahasia hatiku. Betapa memalukan, betapa hina aku. Eh, memang kau wanita aneh. Wanita aneh dan hebat, tiada keduanya di dunia ini. Hahaha Tejolaksono mencium bibir yang hendak banyak membantah lagi itu kemudian memondongnya dan membawanya lari cepat ke barat. Tubuhnya amat lelah, tenaganya hampir habis, akan tetapi kebahagiaannya karena dapat lobos dari kematian itu seakan-akan mendatangkan tenaga baru kepadanya. Ia berlari terus keluar hutan masuk hutan sampai matahari tenggelam, cuaca menjadi gelap dan ia kehabisan tenaga lalu roboh terguling di dalam hutan. Lingsan. Kini endang pati beroto yang menjadi bingung dan gelisah setengah mati melihat Tejolaksono rebah tak berkutik. Dipeluk dan dipanggil-panggil namanya, ditangisi. Akan tetapi, barulah ia sadar akan kelakuannya yang seperti gila itu ketika ia mendapat kenyataan bahwa Tejolaksono hanya pingsan karena lelah. Ia menjadi geli dan tertawa sendiri. Endang pati beroto, menangis dan bingung melihat Joko Wandiro yang hanya pingsan biasa. Takut kalau-kalau mati. Padahal tadinya mengajak mati bersama. Ah, benar-benar cinta kasih yang menggelora membuat orang menjadi bodoh dan lucu. Di mana lagi perginya kegagah perkasaannya? Dia seorang wanita sakti mandraguna. Namun tadi bersikap sebagai seorang wanita lemah yang menangis takut ditinggal mati suaminya ketika Tejolaksono sadar dari pingsannya, ia telah rebah telentang di dekat api unggun yang hangat. Kepalanya berbantal paha endang pati beroto yang membelai rambutnya dengan jari-jari tangan penuh kasih sayang. Begitu ia membuka mata, endang pati beroto mencium matanya dan berbisik, Kakanda, makanlah pisang ini, ku petik tadi dari dalam hutan di sana, Tejolaksono membelalakan mata, lalu bangkit dan duduk. Kakanda ia bertanya, mengulang sebutan itu. Endang pati beroto menundukan mukanya dan, aneh bukan main bagi Tejolaksono melihat betapa wajah wanita sakti ini menjadi kemalu-maluan seperti seorang darah diajak kawin. Di bawah sinar api yang kemerahan, wajah itu tampak amat jelita menggeirahkan. Rambut itu tidak kusut lagi, agaknya tadi endang pati beroto sudah sempat membereskan rambutnya, pakaian mereka tidak basah lagi karena terpanggang dekat api unggun. Kita, kini akan hidup terus, lain lagi halnya dengan ketika di dalam sumur maut, kini kita akan hidup di dunia ramai, tentu saja tidak pantas bagi seorang istri menyebut suaminya dengan nama kecilnya saja. Adi Pati Tejolaksono tertawa bergelak, lalu merangkul. Luar biasa sekal wanita ini. Wataknya amat aneh akan tetapi segalanya menyenangkan hati nyal endang pati beroto menggunakan kedua tangan mendorong dadanya dengan gerakan halus. His, kau makanlah dulu agar jangan mati kelaparan katanya tersenyum. Koko Wandiro kembali tertawa, lalu mengambil pisang yang besar-besar dan matang kemudian dikupas kulitnya. Nih, kau makanlah, ia menawarkan, karena tanpa bertanya ia tahu bahwa endang pati beroto juga belum makan. Pisang itu masih dua sisir. Endang pati beroto menerima pisang dan makanlah mereka. Perut yang sudah empat hari tidak diisi itu menerima pisang yang lembut dan terasa agak tidak enak pada permulaannya. Akan tetapi lama-lama mendatangkan rasa lega dan memulihkan tenaga sehingga tubuh mereka tidak lemas lagi. Endang, kenapa kau tadi tidak makan dulu pisang ini? Bagaimanakah aku boleh makan dulu, kakang Mas Tejolaksono? Seorang istri harus selalu melayani suami lebih dulu. Aduh, istriku yang tersayang Tejolaksono menarik lengan endang pati beroto, mendudukannya di atas pangkuannya dan baktikan sepasang pengantin baru, mereka saling menyuapi pisang sambil bercumbuan. Kakanda, kata endang pati beroto kemudian jauh lewat tengah malam ketika tubuh mereka yang kelelahan itu beristirahat, rebah di atas rumput yang lunak dan dekat api unggun yang hangat. Kepala endang pati beroto berbantal dada waminya, bagaimanakah nanti kalau istrimu yang diselopenangkep marah mengetahui bahwa aku telah menjadi istrimu Ayu Chandra? Ah, tidak, Nimas. Dia tidaklah demikian sempit pendapat. Apalagi kalau sudah ku jelaskan akan semua pengalaman kita. Dia akan menyambutmu sebagai saudara madu yang baik dan aku percaya kalian akan dapat hidup rukun seperti ibumu, Bibi Kartiko Sari dan Bibi Oroluhita, endang pati beroto menarik napas panjang. Aku khawatir, kalau-kalau ibu akan marah kepadaku, ah, kalau aku ingat betapa dahulu aku menyakitkan hati ibu, dan Ayu Chandra, betapa aku dahulu ingin membunuhnya. Husah, urusan yang lalu tak perlu dipikirkan lagi. Aku yang akan mengatur segalanya, tak perlukan khawatir, Nimas, aku tidak mengkhawatirkan apa-apa lagi kalau teringat bahwa engkau berada di sampingku, kakang mas Adipati. Asal engkau mencintaku, aku, aku sanggup menghadapi kesengsaraan yang bagaimana pun juga. Akhirnya kedua orang yang amat lelah itu tertidur pulas dan pada keesokan harinya setelah matahari naik tinggi, baru mereka bangun, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke jenggala. Perjalanan mereka merupakan perjalanan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, penuh dengan cinta kasih mesra onol dewe nolo. Munculnya endang pati beroto di jenggala tentu akan menimbulkan geger hebat kalau saja tidak bersama Adipati Tejolaksono. Melihat wanita sakti yang dianggap memberontak ini muncul di samping Adipati Tejolaksono, para perwira dan penggawa jenggala menjadi terheran-heran. Lebih besar lagi keheranan dan kebingungan mereka ketika Adipati Tejolaksono membawa endang pati beroto menghadap Seng Prabu. Barulah mereka tercengang ketika mendengar pelaporan Adipati Tejolaksono tentang semua penistiwa yang telah terjadi, tentang siasat adu domba yang dilakukan oleh pihak belambangan. Bukan main besarnya penyesalan mereka ketika mendapat kenyataan bahwa endang pati beroto sama sekali bukanlah seorang pemberontak. Bahkan wanita sakti inilah yang telah menumpas wiku kalawi sesa yang melakukan semua pembunuhan gelap dan keji itu. Endang pati beroto bukan seorang yang berdosa terhadap jenggala dan panjalu, bahkan sebaliknya menjadi seorang yang amat berjasa. Dan untuk semua jasanya itu, pangeran Panji Rawit, suaminya, ditangkap bahkan mengorbankan nyawanya terkena anak panah ketika dikeroyok. Yang paling menyesal dan berduka adalah Seng Prabu Jenggala sendiri. Raja yang sudah mulai tua itu sampai berlinang air mat mendengar semua itu. Panji Rawit adalah puteranya dan dia sendiri yang membunuh puteranya melalui tangan para prajuritnya ketika mereka ini mengeroyok endang pati beroto. Karena menyesal dan berduka, Seng Prabu menjadi marah sekali kepada belambangan dan setelah menerima pelaporan Adipati Tejolaksono dan endang pati beroto, seketika itu juga Seng Prabu di jenggala mengumumkan perang terhadap belambangan, memerintahkan barisan besar untuk menggempur belambangan dan menyerahkan pimpinan pasukan kepada endang pati beroto sendiri. Adapun Adipati Tejolaksono, sebagai seorang penggawa panjalu, lalu berpisah dari endang pati beroto yang terpaksa harus mempersiapkan pasukan-pasukan jenggala, untuk menghadap Seng Prabu di panjalu menyampaikan laporan. Adinda, untuk sementara kita harus berpisah. Engkau laksanakanlah perintah. Seng Prabu dan persiapkan pasukan yang kuat. Aku akan melaporkan ke panjalu, dan tidak lama aku tentu akan memimpin pasukan panjalu untuk menggabung dan kita berdua akan kembali ke belambangan membawa pasukan kuat dan menghancurkan belambangan, endang pati beroto mengangguk. Betapapun besarnya cinta kasihnya kepada Adipati Tejolaksono dan betapapun inginnya tidak berpisah lagi dari suaminya ini, namun sebagai seorang perkasa ia mengenal kewajiban. Sudah pulih kembali kegagahannya, sudah bangkit lagi jiwa ksatrianya. Baiklah, Kakanda. Akan tetapi jangan terlalu lama Kakanda ke panjalu. Saya menanti dan kita bersama akan pergi menggempur belambangan, Adipati Tejolaksono lalu meninggalkan jenggala sedangkan endang pati beroto mulai mempersiapkan dan melatih pasukan samlil membuat rencana dengan para senopati yang akan ikut menggempur belambangan. Para senopati yang kini sudah tahu akan duduknya perkara, dan sudah mengenal kesaktian wanita ini, semua tunduk dan taat akan perintahnya juga Seng Priyibul di panjalu bersama para senopati tercengang mendengar laporan yang disampaikan Adipati Tejolaksono. Sungguh tidak mereka duga bahwa belambanganlah yang menjadi biangkeladi semua peristiwa itu. Pangeran Dharmokusumo tidak menyesal mendengar betapa endang pati beroto menyerbunya karena dihasut oleh wiku kelawi susah, bahkan ia menjadi marah sekali kepada belambangan. Seketika itu juga Pangeran Dharmokusumo mohon kepada Seng Prabu untuk memimpin barisan panjalu menggempur belambangan. Biarlah hamba menggabungkan barisan panjalu dengan barisan jenggala yang dipimpin I.A.Y.I. Endang Pati Beroto, Kanjeng Rama. Hamba harus membalas kematian Adimas Pangeran Panjirawit. Juga kematian para ponggawa harus dibalas. Hamba juga siap untuk membantu dalam perang melawan belambangan. Dan kata pula Adipati Tejolaksono penuh semangat. Seyugianya memang Adika yang paling tepat memimpin barisan menjadi senopati perang, kakang Adipati, kata Pangeran Dharmokusumo. Akan tetapi, Pangeran ini menghentikan kata-katanya dan memandang kepada ramandanya. Adipati Tejolaksono dapat menangkap pandang matu ini. Hatinya merasa tidak enak sekali dan ia cepat bertanya, Ada apakah, Gusti Pangeran? Apakah yang terjadi Seng Prabu mendehem beberapa kali, lalu menarik napas panjang? Adil patiku yang baik. Kami khawatir bahwa engkau tak mungkin ikut menggempur belambangan dan harus cepat kembali ke selopanangkep. Ketaulah bahwa sepergelmu dari sana, selopanangkep telah diserbu oleh pasukan-pasukan dari barat yang kabarnya adalah gabungan dari para pemberontak bagelan dan kerajaan-kerajaan kecil di lembah serayu yang dipimpin oleh gagak duipa. Kami telah mengirim pasukan bantuan ke selopanangkep dan perang di daerah itu masih belum dapat dipadamkan. Karena itu engkau harus cepat pergi ke sana untuk menanggulangi musuh dari barat itu di dalam hatinya, Seng Adipati kaget bukan main, namun wajahnya yang tampan tidak menampakkan perasaan hatinya ini. Teringat ia akan ucapan kakek tua renta yang memperingatkannya di dalam hutan. Kakek pemelihara macan putlu itu telah memperingatkan bahwa ia akan segera meninggalkan selopanangkep, dan telah membayangkan bahwa akan datang malapetaka sebagai hukumannya atas kedosaannya membunuh anak harimau yang tak bersalah apa-apa. Hamba menerima titah paduka, Gusti. Hamba akan segera kembali ke selopanangkep. Hanya karena hamba tadinya telah berjanji dengan YAYI Endang Pati Broto untuk bersama-sama menggempur biambangan, maka hamba mohon kepada Gusti Pangeran Darmo Kusumo untuk menyampaikan halangan ini kepada YAYI Dewi Endang Pati Broto, baiklah, kakang Adipati Tejolaksono, jawab Pangeran Darmo Kusumo. Setelah bermohon diri, berangkatlah Adipati Tejolaksono menuju pulang ke selopanangkep. Ia menunggang sebuah kuda besar yang kuat karena kuda tunggangannya sendiri yang dibawanya ketika melakukan pengejaran kebelambangan, masih ia titipkan pada seorang dusun dan ketika ia melarikan diri bersama Endang Pati Broto melalui terowongan, tak dapat ia mengambilnya kembali. Kuda tunggangannya ini pun bukan kuda sembarangan karena kuda ini pemberian Seng Prabu Panjalu sendiri. Tejolaksono melakukan perjalanan siang malam dengan cepat. Hatinya mulai gelisah sekali. Ia memang percaya penuh kepada istrinya yang bukan orang lemah, apalagi di sana terdapat kedua orang bibinya, Kartiko Sari dan Roro Luhito yang sukar dicari tandingannya, di samping para pengawalnya yang pilihan dan terlatih pula. Ia tidak akan merasa gelisah kalau selo penangkep hanya menghadapi serangan gerombolan-gerombolan liar. Akan tetapi kali ini yang menyerang adalah pasukan-pasukan besar yang dipimpin oleh gagak duipa. Dan ia sudah cukup mendengar tentang kekuatan pasukan-pasukan bagelan dan lembah serayu. Tau pula akan kesaktian dan kekejaman lima gagak serayu. Ia sudah mendengar betapa lima gagak serayu ini sudah bertahun-tahun meraja lelah di sepanjang lembah serayu. Akan tetapi oleh karena mereka itu tidak pernah mengganggu wilayah selo penangkep, ia membiarkannya saja. Kini mendengar mereka itu menyerbu selo penangkep dengan pasukan besar yang digabungkan dengan pasukan bagelan, Inilah hebat dan berbahaya lebih tidak enak lagi hatinya ketika ia sudah tiba di wilayah selo penangkep sebelah timur, Lah melihat banyak penduduk dusun yang pergi mengungsi ke timur. Mereka ini tidak mengenal adipati mereka yang ketika ditanya mereka mengatakan bahwa pasukan-pasukan bagelan dan lembah serayu Membakari dusun-dusun di sebelah barat, membunuh dan merampok, memperkosa wanita-wanita muda dan bahwa selo penangkep setiap hari sudah diserbu oleh para pengacau. Selo penangkep tidak akan dapat bertahan lama demikian penuturan seorang di antara mereka. Dan lebih baik kamu mengungsi lebih dulu sebelum para perampok itu datang menyerbu ke dusun kami, Sakit hati adipati tejolak sono mendengar ini. Si keparat lima gagak serayu. Berani engkau mengganggu rakyatku selama aku tidak berada di selo penangkep geram hatinya dan ia melanjutkan perjalanannya dengan cepat. Kurang lebih sepuluh pal lagi jauhnya dari kota Gadipaten, dari jauh ia mendengar ribut-ribut di dalam dusun di depan, bahkan tampak asap mengepul tinggi. Mereka telah berani merampoki dusun-dusun di sekeliling selo penangkep yang hanya sepuluh pal jauhnya. Tejolak sono membalapkan kudanya yang sudah lelah itu masuk ke dusun dan amarahnya berkobar-kobar ketika ia melihat banyak sekali perampok tinggi besar sedang mengamuk di dusun. Para penduduk lari cerai berai dan mayat berserakan. Empat buah rumah sudah terbakar. Jerit lengking wanita terdengar di sana-sini. Dan di tengah-tengah dusun terjadi perang tanding mati-matian antara 30 orang lebih prajurit panjalu melawan perampok. Akan tetapi tidak seimbang perang itu. Pihak perampok ada 100 orang lebih dan pihak prajurit sudah terdesak hebat. Bedebah seru Tejolak sono dan pada saat itu terdengar jerit mengerikan keluar dari sebuah rumah terdekat. Tejolak sono melompat turun dan atas kudanya. Jerit itu adalah jerit wanita, maka ia harus mendahulukan untuk menolongnya. Sekali tendang, daun pintu ambrol dan tubuhnya melesat ke dalam dengan penuh kemarahan. Tangannya menyambar dan terangkatlah tubuh tinggi besar itu seperti seekor anak ayam di sambar elang. Di lain saat tubuh Tejolak sono sudah berada di luar rumah dan sekali ia membanting, tubuh orang tinggi besar itu sudah ia banting. Orang itu menjerit satu kali dan tak bergerak lagi karena kepalanya pecah dan tulang-tulang iganya berantakan. Wanita di dalam jatuh pingsan dengan pakaian robek-robek. Adipati Tejolak sono yang sudah menjadi marah laksana seekor harimau kelaparan mencium darah, kini berlari ke depan. Ia menyelingap ke kanan ketika mendengar pekek wanita yang meronta-ronta dan dipanggul di atas pundak seorang perampok yang tertawa-tawa. Wanita ini masih muda, rambutnya awut-awutan, pakaiannya robek-robek hampir telanjang. Ia meronta dan menjerit minta dilepaskan. Tiba-tiba tubuh wanita itu terlepas karena sekali pundak perampok itu tercium jari tangan Tejolak sono, seketika tangannya lumpuh. Wanita itu terjatuh lalu melarikan diri. Si perampok memandang ganas kepada Tejolak sono, akan tetapi sebelum ia sempat bergerak, kaki Tejolak sono menyambar ke depan, mengenai pusatnya dan, perampok itu terlempar sampai 5 meter dan roboh dengan mat mendelik dan napas putus karena isi perutnya sudah hancur lebur di balik kulit perut yang menjadi biru menghitam. Kini mengamuklah Adipati Tejolak sono. Biarpun ia menggunakan tangan kosong, namun ketika ia menyerbu ke dalam pertempuran, mautlah pihak perampok. Siapa saja pihak perampok yang kena digerayang tangannya yang penuh dengan Aji Petit Nogo, tentu terpelanting dengan kepala pecah, tidak usah dipukul sampai dua kali. Para prajurit Panjalu menjadi besar hati melihat ini, apalagi ketika mereka mengenal siapa jagoan sakti yang membantu mereka ini. Seng Adipati telah tiba Gusti Adipati Tejolak sono telah pulang hidup Gusti Adipati Adipati Tejolak sono yang sudah marah sekali berkelebat maju dan sekali bergerak. Tiga orang perampok terpelanting tak bernyawa lagi terkena pukulan kedua tangan dan disusul sebuah tendangannya. Kini Tejolak sono melihat pemimpin perampok yang bermuka hitam bermata besar. Pemimpin ini memegang sebatang golok besar yang sudah berlepotan darah. Pemimpin perampok inilah yang sudah menjatuhkan banyak korban di antara para prajurit dan penduduk dusun karena memang ia kuat sekali. Meluat kemarahan Adipati Tejolak sono lah melompat jauh dan tahu-tahu ia sudah berhadapan dengan si kepala rampok. Setan keparat Tejolak sono memaki. Perampok bermuka hitam itu tersedang enak membabati musuh maka tidak melihat sepak terjang Tejolak sono yang menggiriskan hati. Kini ia tertawa, hahaha babo-babo, siapa lagi ini yang ingin mampus goloknya membabat dari kanan ke kiri, mengarah leher Adipati Tejolak sono. Ia sudah tertawa-tawa membayangkan betapa leher itu akan putus dan muka yang tampan itu akan menggelinding bersama kepalanya seperti korban-korbannya yang lain karena goloknya menyambar amat cepatnya dan kelihatannya takkan dapat dihindarkan lawan. Singa. Ia terbelalak karena tahu-tahu goloknya mengenai angin ketika orang yang diserangnya itu menunduk. Goloknya lewat tidak ada sejengkal dari kepala orang itu dan tahu-tahu eritah bagaimana ia tidak tahu. Orang itu sudah menyentuh siku kanannya dan goloknya terlepas dari pegangan karena tiba-tiba lengannya lumpuh. Golok itu sebelum tiba di tanah, telah disambar oleh Tejolak sono sehingga kini golok berpindah tangan. Kepala rampok itu marah sekali, menggunakan tangan kirinya memukul, pukulan dengan kepalan tangan sebesar buah kelapa. Tejolak sono mengangkat tangan kiril menangkis. Krak orang itu berteriak kesakitan karena tulang lengannya patahlah terbelalak, kini baru merasa jerih. Siapa, siapa engkau tanyanya gagap? Adipati Tejolak sono nama Kulaah kepala rampok bermuka hitam itu berteriak kaget akan tetapi pada saat itu juga, kepalanya sudah mencelat ketika lehernya terbabat putus oleh goloknya sendiri. Para para jurid panjalu bersorak gembira, sebaliknya para perampok menjadi panik dan ketakutan. Karena mereka ini sudah kacau balau, enak saja Adipati Tejolak sono dan para para jurid membabati mereka sehingga banyak sekal anak buah perampok roboh binasa. Yang lain-lain segera lari pontang-panting menyelamatkan diri. Adipati Tejolak sono mematah-matahkan golok rampasannya dengan kedua tangan menjadi tujuh potong. Kemudian kedua tangannya itu digerakkan ke depan dan cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat tujuh sinar meluncur ke depan dan robohlah tujuh orang perampok yang betusaha lari karena punggung mereka telah dimasuki potongan-potongan golok itu. Bahkan yang menyisip tulang sampai tembus keluar dari dada. Para para jurid bersorak-sorak dan mengejar para perampok yang makin ketakutan. Hanya belasan orang perampok saja yang berhasil melarikan diri dan dusun itu kini penuh dengan tumpukan mayat para perampok. Setelah memberi pesan kepada para sisa para jurid agar melakukan penjagaan di daerah itu, Adipati Tejolak sono lalu melompat ke atas punggung kudanya dan membalapkan kuda itu terus ke barat, menuju kadipaten selo penangkep yang sudah tak jauh lagi letaknya. Hatinya makin gelisah karena dari para para jurid itu ia mendengar bahwa kadipaten sudah beberapa kali diserbu pasukan perampok yang amat kuat. Hari telah menjadi senja ketika ia memasuki kota kadipaten yang kelihatan sunyi, namun penuh dengan para pengawal yang melakukan penjagaan. Para perwira pengawal menyambut kedatangannya dengan wajah gembira, namun dengan pandang matu duka. Adipati Tejolak sono tidak mau membuang banyak waktu lagi, terus membalapkan kuda memasuki kota, menuju ke gedung kadipaten. Ia merasa betapa semua pandang mata para pengawal kepadanya mengandung ibadah dan duka, maka hatinya berdebar tidak enak ketika ia melompat turun dari kuda, menyerahkan kuda kepada seorang pengawal, kemudian ia meloncat dan lari memasuki gedungnya. Gusti Adipati tiba tanda seru Gusti Adipati pulang, kita tertolong. I teriakan-teriakan ini mengema di seluruh kadipaten, bahkan masuk ke dalam gedung kadipaten sebelum Adipati Tejolak sono sampai ke ruangan dalam. Maka baru saja ia melewati pendopo, ia disambut Ayu Chandra yang menjatuhkan diri berlutut, merangkul kakinya dan menangis. Di belakang Ayu Chandra yang berpakaian perang, ringkas dan dalam keadaan siap, menyambut pula Setia Ningsi dan Pusporini, dua orang gadis cilik yang juga menangis. Terima kasih telah menonton!